Hai anak-anak yang sekarang encik abad-21 ternyata harus membuat empat-empat komponen empat komponen di abad-21 itu mulai dari ada literasinya ada literasi ada penguatan karakter yang PPK itu pendidikan karakter religinya dan sosialnya jenuh dan akhlakung karimah lalu kemudian terampil usahkan masalah ini akhirnya intinya abad-21 nomor empat itu kemudian tak lihat belum terlalu coba nanti kita ambil lagi ya mestinya ada yang dulu masih dikelasiunan cuma dulu tujuannya di atas itu terus kemudian yang pertama guru melaksanakan pembelajaran kontekstual bagaimana mengeluarkan potensi anak penguatan karakter mengawali basmala kemudian literasi literasi masuk numerasi masuk karena menghitung bangun ruang kemudian uman balik manfaat bersatu kita kan nanti tidak bisa mengapresiasi anak ya kalau soal dikumpulkan mungkin mengapresiasi kita bisa lewat dipapan tadi jadi anak itu kan beda dengan dia mengumpulkan hasil tugas dengan menuliskan dipapan saya juga mau kan jamnya kurang gitu biasanya kasih satu siapa pendapat siapa nanti dibedakan nah itu untuk apresiasinya kasih bintang harus ya apresiasi bintang itu nanti mungkin peluang duluan atau mungkin nanti tambah nilai atau apain kemudian menguasai pengetahuan masalah kemudian menggunakan dibuat untuk menjelaskan materi dan juga alat sebagai penilaian pada mencari bangun buang penguasaan kelas jenis sudah bagus perlu dipertahankan untuk mengkondisikan sesuai mungkin atau nanti beda beda kelas mungkin beda penanganannya kemudian pesan keagamaan ini bagus jadi sama berulang biasanya kan buru itu setelah selesai pembelajaran selesai itu diberikan pesan-pesan itu bagus jadi pesan untuk tetap beribadah ketika di rumah udah nah yang kurang itu tujuan pembelajaran tadi belum disampaikan jadi artinya kita indikator jadi tujuan pembelajaran kena dan tidak kan di akhir nanti seperti jenis bisa adik-adik awan anak-anak hari ini kita akan belajar penguruan kita berharap nanti kalian bisa menghitung sisi menghitung rusuk menghitung jumlah sudut itu kan ini kan disitu tujuan pembelajarannya kemarin kan sudah misalnya kan sehingga kemarin pembelajaran kemarin kan sudah jadi saya tinggal melanjutkan sehingga penguruan dari dari pembelajaran ya dari pembelajaran itu pertama sehingga subtema tiga itu mungkin dulu bangkoknya hanya kubus sekarang tambah kubus sekarang prisma terus pukulan jenis berhasil dan tidak kan di akhir tadi sudah disampaikan anak ayo seki ini bangun apa prisma tegak segitiga ini namanya apa sisi dia sudah tahu ini apa rusuk ini apa sedut jadi artinya ke berhasil berhasil sudah bisa dilihat terus kemudian menulis manfaat bersatu betul memuat di papan itu sebagai bentuk apresiasi soal sesuai dengan Pak Iwadi sudah hanya itu bu rekomennya hanya di pelaksanaan sama dengan bunur hanya di pelaksanaan kalau penilaian dan perencanaan saya kira karena sudah dimulai saya kira sudah punya semua seperti ininya itu bagaimana itu untuk mengkondisikan kelas lalu mencapai tujuan kembali jadi begitu saya selanjutnya bisa lebih baik lagi iya semuanya semuanya suka ini saya atau kemahan atau kekurangan saya itu bukan berarti saya mengguli tidak bu ini kita hanya sharing saya tidak menghakimi jadi yang pasti ini hanya sebagai kontrol kita 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 butuh siraman memang apalagi kalau sudah tuang ini gak tahu disiram dan aku matuh kalau ini kalau ini aku aku tadi itu pak sekelanku komputernya roma ini saya tadi ini berangkat lebih pagi saya sampai gini harapan saya aku paling gak bisa mengawali nilai diadmin ini ya kan tadi orangnya teko-teko, yang ngaji sih, baru ngaji ini harus sudah ke sana, tapi saya kan jenis jamnya kan saya siang, saya kan sudah pagi tadi ini aslinik terasin dan jenis